Seorang public speaker secara kondisional memiliki hubungan emosional dengan publik. Seorang public speaker yang profesional, handal, dan punya mental menjadi orang terkenal selalu memperhatikan dan mengutamakan penampilan. Selamat datang di saluran DR Sumartolo. Inilah media Kim, media kreativitas, inspirasi, dan motivasi. Menayangkan dinamika dan bunga rampai kehidupan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang suka subscribe, like, and share, murah rejeki, panjang umur, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersyukur. Ada hal penting yang mesti menjadi perhatian seorang public speaker jika ingin meraih kesuksesan atau bila ingin merebut simpati audien atau publik. Apa itu? Jawabnya hanya satu kata. Yakni adaptasi. Ya, adaptasi adalah kadu istimewa untuk publik. Istimewa karena inilah ungkapan atau ucapan terima kasih seorang public speaker ke publik yang telah dan selalu memberikan dukungan atau apresiasi. Pertanyaannya kemudian, mengapa seorang public speaker perlu beradaptasi dengan publik atau audiensnya? Ada dua alasan yang mendasar mengapa adaptasi memberikan keuntungan bagi seorang public speaker. Alasan pertama, seorang public speaker secara kondisional memiliki hubungan emosional dengan publik. Public speaker perlu berbaur dengan audiens. Public speaker yang mampu beradaptasi dengan publik akan lebih diterima dibandingkan public speaker yang kurang mampu beradaptasi. Alasan kedua, ada dorongan dan motivasi dalam diri public speaker untuk mengenal dan memahami siapa audiens atau publiknya. Proses berusaha mengenal atau memahami siapa audiens atau publik akan memudahkan seorang public speaker untuk beradaptasi. Dan ketika seorang public speaker telah mampu beradaptasi, maka pada saat itu, publik akan menerima kehadiran seorang public speaker. Kalau publik atau audiens telah menerima eksistensi seorang public speaker, maka jalan kesuksesan meraih predikat seorang public speaker yang handal, hebat, dan spektakuler akan terbetang lebar di hadapannya. Lalu, apa yang harus disesuaikan seorang public speaker dengan audiens atau publiknya saat melakukan public speaking? Jawabnya hanya dua kata, yakni, jaga penampilan. Yah, menjaga penampilan. Seorang public speaker yang profesional, handal, dan punya mental menjadi orang terkenal, selalu memperhatikan dan mengutamakan penampilan. Pertanyaannya, mengapa seorang public speaker harus menjaga atau memperhatikan penampilannya? Pertama, sebagai bukti atau tanda keseriusan seorang public speaker mempersembahkan subuhan presentasinya ke publik. Kedua, menunjukkan kesiapan seorang public speaker memberikan sajian yang terbaik kehadapan publik. Ketiga, dengan menjaga penampilan, tentunya seorang public speaker ingin mendapatkan kesan yang positif dari audiens. Mustahil rasanya ketika seorang public speaker berpenampilan seadanya atau jauh di bawah standar mendapatkan apresiasi atau penilaian yang tinggi dari publik. Ingat, hasil tidak akan mengkhianati proses. Artinya, jika kita melakukan sesuatu dengan serius dan berupaya melakukan hal yang terbaik, maka kita akan mencapai hasil yang spektakul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.